Hai Assalamualaikum untuk video kali ini saya akan memberikan tips cara mengunci jaringan 4g di OPPO A5 2020 atau di OPPO A9 2020 ya jadi yang pertama harus sobat perhatikan adalah kartunya sudah support 4g ya Nah di sini silahkan masuk ke pengaturan di pengode pengaturan ini saya tidak memilih satu pun ya karena saya menggunakan trik agar menjadi atau agar mengunci jaringan sebagai contoh ini saya kembalikan dulu ke pengaturan awal pilih sekarang kita masuk ke dialpad nah ini ini ada cara yang pertama atau yang biasa sobat temui yaitu bintang pagar bintang pagar 4636 di sini bisa sobat pilih ke LTI ya pergi LTI namun cara yang pertama cara ini saya coba sudah tidak berhasil ya terkadang jaringan ini balik lagi ke jaringan teriji jadi cara yang ini sudah saya pastikan tidak berhasil ya kalau terkadang balik lagi ke jaringan teriji jadi kita harus menggunakan cara yang satu lagi jadi yang cara yang kedua ini sama sebagai sebelumnya menggunakan dialpad juga namun kodenya itu yang yang berbeda ya kita sebelumnya bintang pagar bintang pagar 4636 kalau yang sekarang itu bintang pagar bintang pagar 8000 pagar yaitu secara otomatis nantinya ponsel akan masuk ke engineering engineer mode dulu ya ya di sini kita Scroll ke samping masuk ke menu telepon ya hadis ini kemudian disini kita Scroll ke bawah kita cari Network selecting Oke kita cari dulu mana nih lewatnya ini deh ya Network selecting ini ternyata di bawah ini deh ya Network selecting kemudian pilih sim card yang akan di kunci ke jaringan 4G nya ya ini saya menggunakan sim satu nah disini ini otomatis ya LTI UMTS GSM jadi sini kita pilih ke LTI only ya secara otomatis jaringan 4G akan terkunci ya menggunakan cara menggunakan cara ini saya pastikan berhasil dan jaringan tidak akan balik lagi ke jaringan 3G 3D alfad nya itu bintang pagar 800 pagar nantinya akan masuk ke mode engineer di situ sobat bisa mengunci jaringan 4G agar lebih stabil ya namun ada sedikit kekurangan nih jika menggunakan jaringan 4G ini yaitu sobat tidak akan bisa eh maksudnya jika jaringan 4G tidak tersedia maka jaringan akan hilang tidak balik lagi ke 3G jadi itu saja sih kekurangannya oke semoga bermanfaat jika tidak sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati